Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedara kita jumpa lagi dengan Wansomotor Kali ini kita masih akan membahas Tentang menjawab pertanyaan komentar Ya sedikit demi sedikit Pertanyaan yang dirasa Penting dan mewakili Beberapa orang akan kita jawab Ya tujuan kita Kita sharing-sharing Ya saling Membagi Ya saling belajar Yang pertanyaan ini adalah Dari Riko Tela Umbanua Pertanyaannya Mas tolong dong bikinin tutorial Gimana caranya bikin lip Noken asmio jadi 10,5 Dari noken standar Saya lihat Di channel-channel lain katanya mudah Tapi gak bisa bikin Saya paham Kali aja masnya bisa bikin saya paham Cara membuat noken asmio Jadi lip 10,5 Jadi perlu kita perhatikan Sedara pedoman tentang Menentukan lip clap Ya 10,5 ini termasuk lip clap yang tinggi Ini adalah 30 sampai dengan 35 persen dari diameter payung clap in Ya maka kalau misalnya clapnya standar misalnya clapnya 23 23 kita kalikan dengan misalnya 35 persen saja hanya 8 maka lip yang 10,5 ini ya diperuntukkan untuk motor-motor yang diperuntukkan untuk motor-motor yang diperuntukkan. Yang misalnya Mio ini diminta Dengan diameter clap in paling tidak 34 mili ya 34 29 paling tidak seperti itu ya namun perlu diperhatikan tentang yang perlu diperhatikan tentang pembuatan lip clap yang tinggi ini satu adalah pair clap juga wajib bagus clap juga lebar dan jarak antara bos clap dengan buku clap nah sekarang itu Untuk alasan alasan Sekarang cara membuatnya seperti apa Ada beberapa sistem pembuatan nocken as yang pertama adalah ini nocken as standar Ya kalau standar ini sederhana nanti untuk perhitungan ya Tinggi bubungan 26 mili kemudian base circle 21 ya maka hasilnya 5 lip nocken 5 tinggi bubungan kurang base circle 5 5 seandainya dikalikan dengan rasio rocker arm Mio ini kan masih pakai rocker arm standar ya adalah 5 dikali 1,25 sama dengan 6,25 Ini lip clap standar Sekarang bagaimana kalau kita membuat lip itu menjadi 10,5 perhatikan sudah pemapasannya harus banyak ya pemapasannya itu harus banyak dan nanti nocken asnya menjadi kecil sekali Hampir hampir sekecil ini sekecil dari penampangnya ini Apakah bisa digunakan Tetap bisa akan tetapi memperpanjang batang clap Ya kalau misalnya menggunakan papasan langsung Tapi kalau ditimbun dengan las itu juga bisa tanpa harus menambah panjang clap Tapi permintaannya dari rekan kita Riko tadi adalah menggunakan nocken as standar Apakah bisa bisa Maka sekarang kita papas saya sudah buat hitungannya supaya rekan-rekan itu langsung mudah tidak menunggu saya lama lagi seperti ini Perhatikan Ya yang ini Tinggi bubungan Itu 26 Ya Base circle 21 jika standar Maka Berapa pemapasannya Silahkan ikuti Papas 3,4 mili Di papas 3,4 mili Sama dengan 22,6 Nanti tinggi bubungannya Sedangkan untuk base circle Pemapasannya 3,4 mili Sebelah sini 3,4 mili Sebelah sini Jadi 21 base circle Kurangi 3,4 Kanan Kurangi 3,4 Kiri Hasilnya nanti 14,2 Lingkar pinggang Atau base circle Adalah 14,2 Ya Kemudian Lip nocken asnya Berapa Lip nocken as Berarti tinggi bubungan Kurangi Diameter lingkar pinggang Maka yang terjadi 22,6 Kurangi 14,2 Sama dengan 8,4 Ini lip nocken as Untuk lip clapnya Bagaimana perhitungannya Lip clap adalah Lip nocken as Dikali Rasio rocker arm Dari Motor Mio Ini masih Pakai standar ya Katanya teman tira Pakai standar Berarti 8,4 Dikali 1,25 Maka Hasil akhirnya Adalah 10,5 Ya 10,5 Nah ini Cara Pembuatan Lip clap tinggi 10,5 Di Motor Mio Dengan Pelatok clap Masih standar Jadi caranya Seperti itu Sudara ya Memang 10,5 Ini Ketika Sudah terpasang Di motor Tidak bersih 10,5 Karena Ada jarak Renggang Setelan Clap itu Mempengaruhi Lip Berkurang sedikit Berkurang 0,08 Atau 0,10 Sedikit sekali Karena Ada jarak Renggang Nah Caranya seperti itu Sudara ya Tapi perlu diperhatikan juga Lip yang tinggi Tadi Ada beberapa Komponen yang perlu Diperhatikan Yang pertama Per clapnya Wajib ulir jarang Kalau ulir rapat Tidak tembus Lip tinggi Kemudian Berikutnya lagi Adalah Batang clap Nanti diperpanjang Karena apa Karena Noken as ini sudah mengecil Sehingga Pelatoknya nanti Seperti ini Mereng seperti ini Dan Setelan clapnya Itu Tidak bisa Dipasang Karena terlalu Panjang Kalau tidak Mau Ini Nambah Batang clapnya tinggi Ya Baut setelan clap Pindahkan ke bawah Itu Karena Sangking Tingginya Lip Jadi Caranya seperti itu Sudara ya Mudah-mudahan dapat dipahami Dan dapat menjawab pertanyaan Dari teman kita Riko tadi Ya Mudah-mudahan Jawaban kita ini Kapan-kapan Kalau misalnya Pengen ya Bisa dipraktekan langsung Tapi Kalau saya Kalau misalnya Modifikasi mesin Sudah 34 mili Untuk Balap Saya pasti Menggunakan Pelatok RRA Punya Honda Blade Ya Yang punya Ratio rocker arm 1,5 Jadi Lead noken as tidak begitu tinggi Tapi menghasilkan Lead clap yang tinggi Nah seperti itu Sedara ya Saya kira cukup Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh